Shalom semuanya, bertemu lagi dengan Mr. Julius di channel ini Pada saat ini kita akan belajar pelajaran yang terakhir pada semester ini Pasti kalian semuanya senang bukan? Karena sistem pelajaran jarak jauh kita akan berakhir di semester kali ini Tetapi sekalipun pelajaran kali ini adalah pelajaran yang terakhir Bukan berarti pelajaran kali ini tidak penting Sangat penting sekali karena pada pelajaran kali ini Akan belajar dengan tema hidup berserah kepada Tuhan Sebelum kita memasuki pelajaran ini lebih jauh Mari kita lebih dahulu mengerti makna dari hidup berserah kepada Tuhan Hidup berserah kepada Tuhan itu seperti apa sih? Apakah berarti kita berserah pasrah dan tidak melakukan apapun? Mungkin ada orang yang berkata Udah gak usah ngapa-ngapain berserah aja sama Tuhan Lihat tuh burung di udara aja Tuhan pihara Masa kita gak dipelihara? Mungkin kalau kita mendengar perkataan ini secara sekilas ada benarnya Tetapi hidup berserah itu bukan berarti tidak melakukan apa-apa Burung yang berterbangan di udara Sekalipun dia tidak bekerja Dia juga harus terbangkan untuk mencari makanan Nah disitulah Tuhan menyediakan makanan yang terperlukan untuk para burung itu Pada pelajaran kali ini bahannya berasal dari Kitab Nehemiah pasal 1 sampai pasal 2 Supaya kalian lebih memahami pembahasan yang akan saya bawakan Saya mempersilahkan kepada kalian semuanya untuk membaca terlebih dahulu dari kitab Nehemiah pasal 1 sampai pasal yang kedua Dan silahkan hentikan terlebih dahulu video ini Lalu ketika kalian sudah membaca Kalian boleh melanjutkan video ini untuk mendengarkan penjelasan yang akan saya sampaikan Nah gimana apakah kalian semua sudah membacanya Kita akan belajar bersama-sama tentang hidup berserah kepada Tuhan dari seorang tokoh yang bernama Nehemiah Nehemiah akan menjadi pembahasan sentral yang akan kita sama-sama pelajari Nehemiah bin Hakalya adalah orang Yuda Tetapi pada saat itu ia ada di istana Raja di Puri Susana Nehemiah adalah seorang salah satu dari kerajaan Yuda yang dibawa ke pembuangan ke Babel pada tahun 587 sebelum Masehi Nehemiah pekerjaannya adalah seorang juru minuman Raja Kita dapat melihatnya di dalam ayat 11 Yang bertugas untuk menyiapkan minuman untuk Raja dan mencicipi minuman itu Supaya Raja tidak diracun oleh orang Jelas bahwa dia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Raja Dan jelas bahwa pendudukan Nehemiah pada saat itu tinggi dan sangat enak Tetapi pada saat itu ada hal yang membuat Nehemiah menjadi sedih Yaitu ketika ia mendengar kabar terbaru dari Yerusalem yang sedang mengalami kesukaran yang besar dan dalam keadaan tercelah Ditambah tembok Yerusalem yang sudah terbongkar dan pintu-pintu berbangnya telah terbakar Sungguh situasi dan kondisi yang sangat memberi hatinkan Berita ini sangat buruk bagi Nehemiah Bukan hanya secara fisik tetapi kerohanian orang-orang di Yerusalem sangat menyedihkan Nehemiah menjadi sedih Ia menangis dan berkabung selama beberapa hari Nehemiah berdoa dan berpuasa Kita dapat belajar dari sikap Nehemiah ketika menghadapi masalah Nehemiah datang kepada Allah terlebih dahulu Dan baru sesudah itu kita dapat melihat dalam Nehemiah pasal 2 Ia baru datang kepada Raja Nehemiah berdoa kepada Tuhan supaya ia diberkati waktu menghadap Raja Doa yang dinaikkan Nehemiah tidak sebentar loh Tetapi kita dapat lihat berapa lama Nehemiah berdoa Kalau kita lihat di dalam ayat 1 Di sana dikatakan bahwa ia berdoa pada bulan Kislew Baru dijawab pada bulan Nisan Yaitu bulan keempat setelah Kislew Jelas bahwa Nehemiah berdoa dengan tekun sampai 4 bulan Bukan doa yang main-main Ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus terus berdoa dengan tekun Kalau doa kita belum dijawab oleh Allah Mari kita lihat apa yang Nehemiah doakan Yang pertama ia memuji Tuhan atas kebesarannya dan kesetiaannya Ia juga mengakui dosa Baik dosa Israel maupun dosanya sendiri dan dosa keluarganya Ia juga meminta berdasarkan janji Tuhan Nehemiah melihat bahwa janji Tuhan dalam ayat 8 sudah terjadi Maka ia yakin bahwa janji Tuhan dalam ayat 9 pasti juga akan terjadi Kita juga dapat melihat permohonan yang paling dalam dari Nehemiah Yaitu di dalam ayat 11 Ia menyebut Raja dengan sebutan orang ini Bukan berarti Nehemiah tidak menghormati Raja Tetapi karena ia membandingkan Raja dengan Allah yang maha besar Ia percaya segala sesuatu bukan tergantung dari Raja Tetapi daripada Tuhan Selain kita belajar dari doa Nehemiah yang tekun Kita juga mau belajar dari Nehemiah yang menyediakan dirinya untuk dipakai oleh Tuhan Padahal sangat jelas bahwa ia harus meninggalkan kehidupannya yang enak dan nyaman Anak-anak semua mari kita meneladani cara hidup Nehemiah Bagaimana cara hidup Nehemiah ketika dia menghadapi masalah Dia tidak langsung menghadapi masalah itu Tetapi dia berserah kepada Tuhan Dia berdoa, dia berpuasa Dia mengaku dosa Dan dia meminta waktu dimana ia akan menghadap Raja Dan ketika kita membaca dari pasal yang kedua Kita dapat melihat bagaimana Tuhan menjawab doa Nehemiah Pada waktu itu Nehemiah menghadap Raja untuk menyediakan anggur bagi Raja Arsasta Pada saat itu Raja memperhatikan muka dari Nehemiah Raja melihat Nehemiah dalam keadaan sedih Dan ketika dia sedih Raja pun bertanya Mengapa engkau muram Engkau kelihatan sedih hati Dan pada waktu itu Nehemiah melihat bahwa Tuhan sedang menjawab doanya Apa yang dilakukan Nehemiah Dia pun berkata dengan sejujurnya Bahwa ia sedang bergumul tentang tempat kelahirannya Dan saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem Dia meminta izin kepada Raja untuk diperbolehkan pulang Dan bukan hanya itu loh Dia juga minta kepada Raja diberikan kayu Untuk membuat pintu gerbang bagi baik suci Dan juga bagi tembok-tembok kota Yerusalem Dan juga untuk rumah kediamannya di Yerusalem Dan kita bisa melihat Tuhan memakai Raja Sehingga Raja dapat menyelujuinya Kalau kalian bayangkan Nehemiah adalah orang kepercayaan Raja Dalam menyediakan minuman anggur Tentu dalam pemikiran normal Tidak akan Raja akan membiarkan Nehemiah untuk pergi Karena tidak ada lagi orang yang Raja percaya Dan pasti sangat susah Untuk mencari pengganti Nehemiah Tetapi karena berkat Tuhan Kita dapat melihat Nehemiah diizinkan pulang Dan juga diberikan bahan-bahan yang diperlukan Di dalam membangun Yerusalem Anak-anak semua Kalau kalian semua membaca di dalam pasal yang ketigaan selanjutnya Kita dapat melihat bagaimana Di dalam sikap berserah Nehemiah Di situ dia juga mengalami kegigihan Di dalam menghadapi musuh-musuhnya Ketika dia harus membangun tembok Yerusalem Tidak mudah Anak-anak semua hidup berserah Bukan berarti tidak melakukan apa-apa Ada orang yang bersikap ekstrim Mengatakan bahwa Kalau kita berusaha Pasti semuanya bisa dilakukan Tapi lupa berdoa Tetapi ada juga orang yang ekstrim Yang sebaliknya Ada yang orang cuma bilang Udah doa aja Tidak usah kerja Nanti Tuhan pelihara Itu juga tidak benar Yang benar adalah Apakah kalian pernah mendengar istilah Ora et labora Yaitu berdoa dan bekerja Mari kita terapkan yang demikian Kita berdoa dan kita juga berusaha melakukan segala sesuatu Anak-anak semua Selama dua bulan ini Kita sudah berada di rumah Melakukan pelajaran jarak jauh Oleh karena wabah COVID-19 Mungkin banyak hal terjadi Di dalam rumah Baik itu orang tua Di dalam pekerjaan mereka Mereka sedang bergumul Mungkin ada yang pekerjaannya menjadi sepi Bahkan mungkin ada yang kehilangan pekerjaan Seperti yang dialami oleh orang tua Mr. Julius Tetapi apa yang kita lakukan Apakah kita menjadi panik Kita mungkin marah Atau kita datang kepada Tuhan Tetapi jangan sampai Masalah-masalah yang dihadapi Membuat kita menjadi melupakan Tuhan Dan berfokus kepada masalah kita Mari kita sama-sama Belajar dari sikap hidup mehemiah Mari kita daftarkan Contoh-contoh tindakan hidup yang berserah kepada Tuhan Supaya setiap kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Yang pertama Mungkin yang bisa kita lakukan adalah Menenangkan diri terlebih dahulu Ketika setiap orang punya masalah Yang menjadi masalah utama bukan masalah itu Tetapi biasanya kebanyakan panik Dan bingung memapain Nah biasanya kalau orang panik dan bingung Menjadi salah semua yang dikerjakan Bila perlu kita dapat membaca firman Tuhan Supaya kita juga dapat tenang Contoh tindakan yang kedua adalah Kita dapat berdoa kepada Tuhan Kita dapat berdoa baik secara bersama-sama dengan keluarga Maupun berdoa secara pribadi Kita naikkan pokok doa kita kepada Tuhan Dan yang ketiga Yang kita bisa lakukan adalah Mengekspresikan dengan menyanyikan lagu pujian Pujian apapun itu Yang membuat kita semakin dikuatkan Diteguhkan Dan membuat kita semakin percaya Bahwa Tuhan memelihara hidup kita Contoh tindakan berserah kepada Tuhan Yang keempat adalah Kita melakukan yang bisa kita lakukan Sebagai contoh Kalau kalian di rumah Kalian dapat membantu pekerjaan orang tua Kalian bisa membantu membersihkan kamar Membersihkan tempat tidur Membersihkan dapur Dan mungkin kalian juga membantu dengan Tidak membuat keributan Itu bisa kalian lakukan Sebagai bentuk juga kalian berserah kepada Tuhan Nah mari saya akan memberikan tugas Tugasnya cukup mudah Yaitu kalian bisa menaikkan atau menuliskan Pokok doa yang menjadi bergumulan Anak-anak semua Mari kita belajar bersama-sama Hidup berserah kepada Tuhan Dan juga biarlah kalian semua dipakai Untuk menjadi alat Tuhan Bagi orang-orang sekitar kalian Untuk mengingatkan Bahwa mari kita hidup berserah kepada Tuhan Untuk setiap pekerjaan Untuk setiap apapun yang dilakukan Bahkan mungkin kebutuhan sehari-hari Di dalam masa COVID-19 ini Dan kalian juga yang akan mengalami PAT Dan juga mungkin ada tugas-tugas yang lain Mari kita berserah Kita minta penolongan Tuhan Dan kita kerjakan Tuhan Yesus memberkati kita semua Tuhan Yesus memberkati kita semua